Selamat malam Nah penggemar terayam apa kabar semua selamat malam Eh pengen gue kasih tau ya DM ntar lagi akan jualan Ducati Resmi Ducati Yang full paper Jadi Dan untuk semua teman-teman yang nanti Kalau mau beli Ducati di DM Pada saat pengantaran motor Oh iya gue gak dibalas Yang mana bro Di ping lagi ya di ping lagi mungkin tenggelam bro Yang gue itu ratusan tiap hari Tiap jam Kalau nanti teman-teman yang beli Ducati di DM Itu gue yang nantar Personally Gue gak naik storingnya tapi gue akan nantar Malam juga bro Eh selamat malam bro rahmat Ini rame nih gila jam segini masih rame Juga nih jalan rame nih jam 10 Ya Jadi ke depannya mungkin mulai minggu depan lah ya DM kita akan jualan Ducati Baru Scrambler 400 Scrambler 800 Scrambler Seribu berapa tadi ya Seribu seratus Monster dan lain-lain Wih Gak macet DM yang di Pulau Gebang Ditutup bos Ditutup Kita pindah ke Jakarta Garing City Jadi ingat Pokoknya yang ready stock sekarang Ready stock itu Habis dari ngumpul sama teman-teman Triumph Joshua Pokoknya ke depannya Kita akan jualan Ducati juga Jadi di DM itu nanti Berarti sudah ada 3 brand ya Kawasaki, Yamaha, sama Ducati Kawasaki, Yamaha, Ducati Yang ready stock nih Ready stock gila nih Stocknya gila nih Ducati Panegale V4 V4 Udah siap dipesan Siap dipesan ready stock Yang V4 standar Non S Yang non Non Olinz 799 off the road Yang V4 S Yang udah Olinz Dan spec racing 1,1 off the road Off the road ya Gak apa dah Kalau Ducati beli off the road aja Nanti bisa disuratin kalau mau Pokoknya yang penting Off the road itu artinya resmi Resmi hanya gak ada S10knya Carcis nih Ntar ya gue bayar tol dulu Gue ada Evo 88 Iya eleh Malah jualan di gue punya Di gue punya dapur SPM Garage Yaudah gak apa-apa deh Bro Yuda It's okay Eh kapan-kapan mampir ke DM dong Kita gak mau ngobrol dong Tapi Kalau mampir ke DM Gajajan Hanya pengen ngobrol-ngobrol Bawain donat ya Jangan lupa ya Bawa donat ya Jadi Ready Stock Panigale V4 Panigale V4 Resmi Official Sebenernya Itu nanti launching di Indonesia Resminya resminya Maret Bulan Maret Rencananya resminya Tapi Sudah boleh jual Ya Jadi Gue diberikan otorisasi Untuk menjual Panigale V4 Resmi Off the road 799 Yang non S Dan yang tipe S 1,1 Kelanjutan SC Mochil On progress On progress Agak lambat sedikit Makanya gue kurang gencarin lagi Tapi Don't worry coming soon Kalau kali maleng jam segini Masih macet ya bos Ya bos Betul Dipajang di DM Aksil lerak Kemungkinan Kemungkinan dipajang di DM Yang ada di DM Nanti Monster 800 Eh Sorry Monster 12 Scrambler 400 Scrambler 800 Ada Ada nanti di DM Ya Jadi Nah Nah Ini ya Keuntungannya Beli Ducati di DM Motor Sudah Langsung PDI Artinya Artinya ya Artinya Lu bawa duit Lu langsung bawa pulang Terserah Lu bawa pulang Atau kita pengen storing Untuk kirimin Ya Intinya Tidak ada tunggu-tunggu Mesti Mesti Pre-delivery inspection Mesti diperiksa lagi Pokoknya Lu dateng ke DM Lu bawa duit Motor baru Lu bisa langsung riding Terserah lu Kalau urusan plat Apalagi di tol Makin tolol lagi di tol Ya Adanya jadi tololol Jadi Maksud saya Pendapat saya Kalau motor masuk di tol Adalah tololol Jadi Jangan Mentolololin Manusia Karena manusianya sudah tolol Gitu Gitu boss Kalau moge di tol Tergantung Jadi Karena gini Kan ketua DPR Bilang Sebenernya gue suka Ide nya sih Dari dulu kan Gue pengen Motor masuk di tol Apa namanya Tapi Kalau dibilang 150 cc ke atas Gue gak setuju Gue gak setuju 150 cc masuk tol Gue gak setuju 250 cc masuk tol Maaf 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 Bukan menghina Tetapi Sudah terbukti Ketolololan Ketolololan Kok tolololnya Tiga kali Lololnya ya Ketolololan Bikers Itu cenderung 250 cc ke bawah Udah ya Tidak udah main Baper-baperan Tidak usah main Baperan Tidak usah main Sakit hati Itu bukti Itu bukti Itu fakta Kenapa Lu liat Di jalan raya Persimpangan Setiap hari Ya Jam Lu liat Antara jam 7 sampai Jam 9 pagi Dan lu liat Antara jam 4 sampai Jam 8 malam Di persimpangan Setiap persimpangan Di Jakarta Atau di kota Besar lainnya Liatlah Yang paling Tolol Adalah 250 cc ke bawah Jadi Kalau kita ngomong Motor masuk tol Yang saya Sepakatnya adalah Motor masuk tol Eh bukan motor masuk tol Moge masuk tol Hanya masalahnya Ya masalahnya ya Kita ngomong masalahnya Masalahnya Nanti Para-para kaum sirik Para kaum kere Dan para kaum miskuin Langsung pada sakit hati Pada sirik Sakit hati Kami kan wajar pajak Blah-blah-blah Hei tol bukan dipakai Menduit pajak lo Eh Lo kalau ngomong-ngomong Pajak ini pajak itu Bayar pajak Eh punya NPWP aja Kagak Ngomong-ngomong Bayar pajak Tai Jadi jangan sok-sok Ngomong gue bayar pajak Intinya Kalau dibilang Motor masuk tol 150 cc ke atas Gue kagak setuju Karena itu Jantinya jadi Tololol Tapi kalau dibilang Moge masuk tol Gue setuju Paling dikit begini bos Paling dikit begini Dan ini Ini fakta Dan ini bukan masalah fakta sih Ini logik Ini logika ya Kalau Moge kecelakaan Contoh Menabrak mobil Itu cenderung Cenderung Bisa Sorry Bisa bertanggung jawab Dan sanggup bertanggung jawab Lo ngerti gak perbedaannya Mau bertanggung jawab Dan sanggup bertanggung jawab Nah sekarang mocil Emak-emak Yang lampusin Yang lampusin kiri belok kanan Lo bayangin Lampusin kiri belok kanan Habis itu dia Eh dia ambil jalur kanan Habis itu dibakblas Atau apa tuh Habis itu ditabblas Memotong jalur mobil lainnya Nah pas jalur Jalur mobil lain dipotong Mobil itu banting kiri Atau banting gimana Dia serempet mobil lain Mocil itu mau gak tanggung jawab Kagak Walau eh Mungkin mau aja tanggung jawab Tapi tidak sanggup tanggung jawab Karena kenapa Kere Miss Queen Sorry Jangan sakit hati Jangan merasa terhina Karena itu adalah realita di Indonesia Kebanyakan tolol Oke Gue jadi emosi nih ngomongin nih Kayak pertanyaan kayak gini nih Jadi Belajar pinter dulu Karena manusia Jadi Kenapa gue emosi Karena gue tadi ngomong sama General Bintang 1 Yang pengurusan lalu lintas Se-Indonesia Gue gak ngomong polda Karena yang Masalah lalu lintas itu bukan masalah kebanyakan mobilnya Bukan masalah kebanyakan moternya Tapi masalahnya kebodohan orangnya Manusianya kayak monyet Bodat Kan Gue jadi emosi nih Nah lu bayangin tuh Monyet-monyet yang sering naik trotoar Yang berhenti di lampu merahnya Kagak ngerti di belakang Sebrocross Ya Yang harusnya Dia ambil jalur kiri Dia ambil di tengah Habis itu gak pake helm Pake sindal jepit Orang kayak gitu Masuk-masuk tol Itu namanya Pembantayan rakyat Nah lu bayangin nih Lu bayangin nih Ya lu bayangin Manusia miskuin-miskuin itu Dicampur aduk di jalan tol Dengan kecepatan 60 kertas Dicampur aduk dengan Apa Bus-bus lintas Bus lintas Sumatra Bus lintas Jawa Habis itu Yang supir-supir PO Apa itu Supir PO yang buset ambur adul Habis itu ada lagi patas Yang antar kota Iya Lu gila kali ya Lu mau bunuh orang Kanyeng Iya kan Kering tenggorokan gue Betul bro Lu gila kali Nah Tapi menurut gue Ketua DPR Ngomong gitu Dibilang 150 cc ke atas Itu memang Oke Dia pengen motor masuk tol Tapi dia tidak pengen Ada Ada konflik horizontal Jadi dia ngomongnya Damn Gue jadi Kering tuh Gorgorokan gue Dia jadi ngomongnya Netra Jadi menganggap Kalau dibilang 150 cc ke atas Ya Kalau dibilang 150 cc ke atas Dianggap Dia merangkul Semua rakyat Tapi kalau menurut gue Tolol Ya pokoknya Jangan tolol deh POA Rimbi Bismauci Pularang Ya Lu tipe-tipe Bismauci Pularang Yang dari terminal Kalideras Terminal Apa tuh Terminal Groggol Mau ke Jawa Lu campur aduk Sama Lu campur aduk Sama ama-ama yang naik NMAX NMAX kan 155 cc Berarti boleh kan Lu gila kali Lu gila kali Campurin Ama-ama-ama yang naik NMAX Naik Aerox Campurin sama PO Supir-super Bismauci Abis itu Supir-super Tronton Astaga Supir Tronton lagi Anjing Sudah tau pelan Hanya bisa lari 45 km per jam Tapi ambil jalur kanan Nah Karena truck-truck Ambil jalur kanan Mobil-mobil pribadi Kayak gue Jadi ambilnya Jalur kiri Makin banyaknya Mati nanti Disitu Tarif tol Tarif tol dimahalin aja Ya kagak lah Itu bukan solusi bos Percaya deh Indonesia Kalau masalah-masalah Bayar-bayar tol 5 ribu 10 ribu 15 ribu No problem Tapi kalau sudah kecelakaan Ya Langsung auto-care Semuanya Ampun pak Saya bukan apa-apa Lu tau gak Gue pernah mobil gue disrempet Sama super bus Gue marah gue berhentiin Gue taruh mobil gue di depan bus Pas gue datangin supirnya Langsung jadi auto-care Lu tau gak auto-care Ampun om Maaf om Saya bukan manusia orang siapa-siapa Saya kanya lu super boss Maaf ya Maaf ya Maaf semuanya nanti Mendapat rezeki yang besar Spionnya bisa terganti Taik Gue bilang Taik Ya Jadi Lu Mau satukan Manusia-manusia miskin Tolong Dengan super-super bus Itu semuanya jadi Auto-care Jadi yang sudah paling benar Kalau memasukin motor Masuk tol Itu Moge masuk tol Ya Paling dikit Moge Rider Moge Kalau kecelakaan Kalau lagi gak punya duit Bisa telepon teman Bro transfer 50 juta Gue lagi emergency Masih bisa dapat 50 juta Boro-boro yang punya NMAX Bisa transfer 50 juta Eh Transfer 500 ribu Mesti posting di Facebook Teman-teman Tuhan bantuannya Ada musibah Akampret Gue bilang gini Ya Jadi rakyat-rakyat Yang miskin Gak usah sosok Baper nanti Kalau ada gerakan Kalau kayak gue bikin gerakan Mocil Tidak bisa masuk tol Tidak usah bilang baper Oh kami ini pembayar pajak Blah-blah-blah Eh Lu punya NPWP JAK Punya Mesti bilang-bilang Ngomong lagi Kamu pembayar pajak Ngerti gak maksud gue Kan gue jadi baper nih Gara-gara ketemu general Jadi baper nih Kenapa gue baper Kenapa gue kesel Karena tadi ngomongin statistik Statistik Yang intinya adalah Permasalahan lalu lintas Di Kan gue jadi ulang lagi Apa yang gue ngomong tadi Permasalahan lalu lintas Di kota-kota besar adalah Bukan karena kebanyakan mobil Bukan karena kebanyakan motor Tetapi kebanyakan manusia talal Oke Damn Gak ada aqua lagi di mobil Anjir Ya udah Pelan-pelan aja deh Jadi emosi semalam-malam nih Dari tekanan dari tinggi Apa kabar lah eh Jerry Frank Jadi gimana nih Lu gak ada bisa bantu kerja Sama leasing nih Sama perusahaan lu Aduh Perlu dulu memperbaiki sikap Berkendara baik motor Betul bro Manusianya perlu diganti Kalau bisa Yang tolong-tolong itu Diganti monyet bener aja Karena monyet aja Masih bisa di training bos Monyet masih bisa di training Naik sepeda Lu perhatiin tuh sirkuis Manusia Sudah punya sim Masih naik trotuar Kan bego Dah tenggorokan gue jadi kering Damn it Habis nih Gak bisa ada suara Untuk besok nih Malam-malam bikin gue Terek aja nih Kampret tuh pertanyaan tadi Siapa tuh tadi Yang bertanya tuh Motor bisa masuk Tenggak Gue jadi emosi dah Kagak ada bro Tupperware biru Kagak ada Lupa bawa tadi Ah kampret 2019 ganti otak Kagak Kagak cukup ganti otak bos Karena otak itu Bukan di kepala Otak itu pada didungkol Jadi 2019 itu ganti Dungkol sebenarnya Om bahas kronologi AGV lepas Ya gue bahas besok ya Gue bahas besok Harusnya ada sekolah khusus Terus manusia ketika Aduh Ntar 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 Lo ngapaan sih Telepon gue jam-jam segini Gue baru selesai Ntar gue sampe di rumah ya Token Token di rumah Malam-malam gini Minta transfer Saya lagi live Kamu ganggu-ganggu lagi Lagi live Oh iya Gue lagi datanggi hutang Yaudah Sampai ketemu besok Eh Sampai ketemu Ya Sabtu lah Kenapa lagi Yaudah lah Nanti ngomong lagi ya Gue lagi live Bye Ya jadi gitu bos Itu pendapat gue Mengenai Yang lucu-lucu itu Ntar kita buat Petisi bro Ron Supaya mocil Bisa masuk talk Eh kampret Bikin gue emosi aja nih Yang di Trisula nih Kampret nih orang Eh gila lu Jam segini aja Lu masih bisa nonton gue Lu gak punya kerjaan Gak punya rumah Gak punya bini apa sih Setiap gue live Mau jika kapanpun Pasti lu liat Bro Ron DDM masih jual Pas Dukati Laos gak Masih Ditagi hutang Langsung halus Ya yalah Kita harus baik bro Sama orang yang Bantu kita bos Om Kapan bisa bikin Konten Youtube Ini Ini jadi konten nih Nanti gue Gue save Habis itu gue upload Ke Youtube Lagi kesel gue Gas lagi dong Gas lagi Gak bisa bos Suara gue Aduh suara gue parah nih Suara gue Habis nih Teriak-teriak Gara-gara tolol-tololan Tadi Tolol-lololan Gile 150 cc masuk tol Gile Itu baru namanya Pembantaian rakyat Kita tidak perlu tentara Yang otoriter itu Pembantaian rakyat Memang Memang gitu sih Di Indonesia Gampang bos Gampang membantai rakyat Indonesia Tidak perlu tentara Tidak perlu kereta Biarkan motor masuk tol Mati tuh Biasa setiap hari tuh Seribu orang udah mati Setiap hari Galonnya nih biasa Kagak bawa Lupa nih Lupa disiapin Nombak nih Gila Tengkorokan gue Kering banget Teriak-teriak Mengurangi beban negara Yaelah Yaelah Aduh Bro-roh masih jual kenapa Tempor kagak jual Udah ya Gue Apa Suara gue habis nih Gue mau berhenti dulu Hujan lagi nih Hujan Gue mau fokus dulu Lalu lintas Ini sekarang Melewati Tol dalam kota Eh sorry Tol Cawang Tanjung Priok Gue mau mutar ke Jor Lewat Jor Priok Nanti keluar di Jakarta Garden City Oke guys Jangan lupa besok Gue live Gue akan membahas Beberapa subjek Perbincangan dengan Pak Aduh siapa tadi ya Pak Krishna Krishna Salah satu Petinggi Korlantas Yang paling Yang akan Gue bahas besok Gue bahas satu subjek dulu ya Yaitu Mengenai Ambulance Escort Ya Escort Ambulance Pengawal Ambulance Jadi gue akan bahas besok Pengawal Ambulance Mungkin gue live nya Jan 12 ya Pas makan siang Gue Gue cegat lo di Priok Yaelah orang Priok Ngecegat-cegat orang Batak Sorry bos Lo kagak bisa cegat orang Batak di Priok Batak prioritas Gue akan bahas besok Mengenai Pendapat langsung Ya Dari Dari Salah satu Petinggi Polri Mengenai Pengawalan Ambulance Ya Gue akan bahas besok Sampai ketemu Besok jam 12 ya Nih 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 Gue posisi gue disini nih Habis liat kan Asik ya Kalau pake Note Malam-malam Kalau ada cahaya dikit Dia langsung terang gitu Ya Oke guys Jadi nanti jam 12 besok ya Ingat jam 12 besok Gue akan bahas Mengenai Pengawalan Ambulance Ambulance Escort Yang lagi tren setahun Dua tahun terakhir Ya Sampai ketemu Selamat malam semua Yang masih di jalan Hati-hati Yang udah di rumah Siap tidur Jangan lupa Berdoa dulu Siapa tau Kamu besok Belum tentu hidup Ya Sampai ketemu Good night Bye bye